Halo Cah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Mabersb channel Oke kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman siapa tahu bermanfaat saja yaitu cara tutorial ya cara mengganti aki ya yang sudah sewak dengan mengganti yang baru ini saya aplikasikan ke sepeda motorbit tidak untuk hanya sepeda motorbit saja Cah yaitu ke semua sepeda motor caranya juga sama dan ini akhirnya ini sudah saya kontakkan ya dan ini sabel tidak nyala Oke saya matikan ini sudah sudah sewak kejala pertamanya yaitu dikontak itu stator nggak bisa tapi untuk bel masih kencang dan alat yang kita gunakan cukup menggunakan openg plus min kita unboxing dulu akhirnya seperti ini ada baut itu jatuh itu sayangnya ini sudah diisi air aki dari tokonya ya sayang sekali karena tidak ada stok yang mengisi air akinya sendiri itu sudah habis stoknya yuh seperti itu akinya Cah GS ini yang paling paling mahal aku bilang itu waktu beli yang paling mahal GS punya bit itu kisaran 190 untuk yang paling mahal harganya macam-macam Cah seperti 130 itu ada 140 itu ada 145 ada ya memang mirip akhirnya seperti itu itu mereknya itu tergantung kualitasnya juga barangnya seperti itu 190 kalau ngisi air sendiri di rumah 180 selamat tinggal perusahaan yang mau jadi cincin harus buat yuh langsung aja kita copot lor tempat akhirnya untuk udah bit di bijakan kaki ini ya depan ini ada bautnya satu itu kita buka dengan menggunakan openg dan jika sudah terlepas kita congkel bagian DC yang dekatnya openg tadi ya itu kita congkel pakai openg main-main kita buka lagi tutup ini apanya namanya tutup haki bagian atas ini top haki pemisah haki ya dari atom atom itu ini ada dua bot kanan sebelah sana kanan dan kiri ya ini kita cepat kita lepas dan kita angkat angkat bekos renas hitam ador balte ya ya diangkat seperti itu kosong nah yuk kita yang perlu diperhatikan dalam melepas dan memasang kabel lagi dalam melepas kabel lagi dahulukan lepas yang min dan selanjutnya yang plus itu salah ya jangan ditiru karena kondisi aku saya dengan keadaan sudah swag atau mati dengan cara yang yang baik seperti itu dahulukan yang main lalu yang plus dan sebaliknya waktu pemasangan dahulukan yang plus lalu yang min belakangan wow baik ini ternyata juga aku tuker tambahan lor tapi lumayan awet ini sudah dua tahun baru ini depan sampai lontong-lontong ini dan seperti ini ini akhirnya akan saya buat tutorial nanti cara membetulkan biar supaya bisa lagi dan saya pakai ke motor C70 saya honda kalong biru kalau saya ya suwi gua saya sudah cek pergi keambil lagi terlihat ini jadi lebih banyak sekali soalnya saya dikosok itu lor sama kabel yang dikosok itu lor juga lah ya dikosok itu lor ketuknya gitu kok bisa lor kabel yang juta lebih enggak kasihan itu sebagian sebagian dari iman nah ini dapatnya dia lor setiap lagi dapat hadiah seperti itu hadiah buntelan kaya hadiah ciki-ciki lor hadiah yang ciki-ciki ya kuih hadiah buat segi empat yaitu wetuan emur wetuannya segi empat dimasukkan ke terminal setiap terminal ya dalamnya itu kita masukkan oke dan masukkan lagi selek masuk dan pasang kabel positif ya ingat waktu pemasangan pasang kabel positif dulu positif dulu kalau gak ingat ingat-ingat aja kabel positif itu warnanya merah dan kabel negatif itu warnanya hitam jadi seperti itu yuk selamat menikmati dan sudah berhasil ya hasilnya seperti itu mantap oke seperti itu tutupnya menurut tutorial ini tutupnya jolali dibalik ini tutup itu tutup agi itu jangan lupa dikembalikan oke sudah selesai oke sekian dulu dari channel saya channel mabur speed channel sampai ketemu di video selanjutnya ya semoga bermanfaat jika kurang paham silahkan tanya di kolom komentar bawah sana lor oke sekian dulu dari channel saya jangan lupa di klik tombol subscribe like komen dan subscribe jika video ini bermanfaat silahkan di share oke lor sekian dulu dari channel saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati